Hey guys, beberapa hari yang lalu, kita diperlihatkan potongan adegan lagi dari proyek Jatis League-nya Snyder Cut. Setelah memperlihatkan sosok Darkseid, lewat acara Jatis League-nya Snyder, dia kembali memberikan scene Superman yang datang ke markasnya Bruce Wayne. Ada yang berbeda dari scene kedatangan Superman kali ini guys. Selain memang tidak ada adegan ini di Jatis League versi Joss Whedon, ada satu hal yang menarik perhatian kita. Nah ternyata, Carl L. ini menggunakan kostum yang berbeda sekali dari sebelumnya. Bukan berwarna biru kemerahan, melainkan menggunakan suite hitam yang sudah banyak sekali muncul di dalam komik, animasi, hingga ke serialnya. Jadi kali ini, kita akan membahas apa alasan sebenarnya dari Jack Snyder menampilkan black suit-nya Superman. Sebenarnya jawabannya cukup jelas. Kisah kematian Superman memang diangkat ke film bukan sekali dua kali saja. DC sendiri sudah sering memperlihatkan kisahnya guys. Tapi untuk timeline-nya Jatis League, setelah kematian Superman saat bertarung dengan Doomsday di Batman vs Superman, sebenarnya memang sudah direncanakan kalau Superman ini akan dibangkikan lagi di Jatis League. Cerita kematian Superman melawan Doomsday sendiri memang diangkat dari komiknya Superman. Nah gambaran dari cerita komik itu sudah kita jelaskan juga di video sebelumnya yang mengangkat tentang asal-usul dari Doomsday. Jika kalian belum nonton, silakan klik link di sudut kanan atas. Kematian Superman di dalam komiknya terjadi di komik DC yang berjudul The Dead of Superman. Fakta kematian Superman ini menjadi sangat viral di tahun 90-an. Semua orang membicarakan kematian Superman kala itu. Setelah ditinggal kematian Superman yang asli, komik DC kemudian mengangkat cerita munculnya 4 Superman baru yang mempereburkan tata sebagai pahlawan paling kuat di kotanya ini. Tapi para Superman-Superman palsu ini justru membuat kekacauan dan membingungkan bagi warga bumi. Tidak lama, Superman yang asli akhirnya bangkit dari kematiannya untuk menjawab semua kebingungan warga. Kalau kalian sudah nonton film anime DC yang berjudul Rain of Superman pada tahun 2019, kalian pasti akan paham dan sudah tahu bagaimana jalan ceritanya. Intinya, kebangkitan Superman ini tidak otomatis mengembalikan kekuatannya. Superman harus berjuang untuk mendabarkan kekuatannya kembali. Makanya di cerita Range of Superman ini, Carl L. harus menggunakan black suit bangsa Krypton. Bukan kostum sembarangan, kostum hitam ini punya fungsi untuk mengembalikan kekuatan Superman seperti semula. Tapi dalam prosesnya, memang membutuhkan waktu tertentu agar semua kekuatannya bisa kembali. Seberapa lama prosesnya itu, kalian bisa melihatnya di film Range of the Superman. Namun yang perlu kalian ketahui, ketika Superman menggunakan pakaian hitam ini, dia akan menjadi sosok Superman yang dark, jahat, dan juga brutal. Superman versi ini tidak segan-segan melukai musuhnya atau bahkan mendatangi lawan yang mengalahkannya. Tapi kondisi tidak stabil Superman ini hanya berlangsung sebelum kekuatannya kembali utuh. Kalau kekuatannya sudah kembali lagi, maka dia bisa mengendalikan dirinya lagi guys. Jadi sejauh ini, pertanyaan-pertanyaan kita tadi sudah terjawab ya guys. Mengapa Superman menggunakan kostum berwarna hitamnya? Itu semua dilakukan demi mengembalikan kekuatannya secara utuh. Kalau kita mengikuti arus cerita komik dan misi Jack Snyder dari awal, yang membuat Superman meninggal di Batman versi Superman, memang sudah seharusnya dijati selip, Superman dibangkitkan dan menggunakan kostum berwarna hitam. Tidak tahu apa yang difikirkan oleh Joss Whedon dan juga Warner Bros, mengapa dia tidak mengangkat adegan ini. Kalau versi Joss Whedon, Superman ini bangkit telanjang dada dan langsung memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Hanya sisi brutal jahatnya saja yang ditampilkan. Padahal kalau kalian benar-benar fans DC, meskipun adegan ini kecil, tapi memunculkan proses KL menggunakan kostum hitamnya adalah sebuah fanservice yang sangat-sangat luar biasa. Tidak tahu apa alasannya, bisa saja Joss Whedon ini tidak tahu, atau sekedar ingin menghemat durasi, sehingga membuat jalan pintasnya sendiri. Setelah kita tahu bahwa Superman KL menggunakan Black Suit, sekarang kita penasaran bagaimana caranya dia mendapatkan kostum hitam itu. Kalau kalian ingat film pertamanya Man of Steel pada tahun 2013, di sana ada pesawat bangsa Krypton yang bernama Fortis of Solitaire. Nah kemungkinan besar, setelah Superman dibangkitkan oleh Jatis Lake, dia langsung ke Fortis of Solitaire ini dan dia menemukan pakaian hitam itu. Nah rangkaian cerita itu sebenarnya sudah pernah dihadirkan di scene yang sama yang sempat diberikan sebagai bonus di film Jatis Lake sebelumnya. Hanya saja kalau yang dulu, KL ini menggunakan kostum dengan warna yang sama. Tapi kalau di versi Snyder Cut, KL ternyata lebih memilih menggunakan kostumnya yang berwarna hitam. Dengan menggunakan kostum baru ini, sekaligus menjadi simbol kalau Superman yang bangkit dari kematiannya ini bukanlah Superman yang sama. Perubahan kostum ini bisa sebagai tanda bahwa dia adalah Superman yang lebih kuat dan lebih dewasa dari Superman sebelumnya. Jadi predisi kita, setelah bangkit hingga filmnya berakhir, Superman hanya menggunakan kostum berwarna hitam ini. Kalau kita melihat misi dari Jack Snyder sebelumnya, dan melihat potongan scene di mana Superman menggunakan kostum hitam yang bertemu dengan Alfred, sepertinya setelah adegan ini, Superman langsung menyusul tim Jatis Lake lainnya untuk bertarung melawan Stephen Wolf. Belum lagi kalau kita melihat keterangan baru-baru ini, dikatakan kalau Jatis Lake versi Snyder Cut ini ternyata tidak masuk ke timeline-nya DC Universe, jelas dulu saat penggarapan film Jatis Lake, antara Jack Snyder dan juga Warner Bros. ternyata punya visi-misi yang berbeda. Nah makanya, Warner Bros. ini melanjutkan kisah Jatis Lake dengan Joss Whedon. Bisa saja, ini adalah akibat kegalauan Warner Bros. yang ingin meniru cara-cara MCU pada saat itu. Sedangkan untuk Jack Snyder, ia ingin tetap dengan pendiriannya mengikuti alu cerita dalam komik. Ya kisah selanjutnya kalian bisa tahu, keputusan tergesa-gesa dari Warner Bros. ini menghasilkan film yang mendapatkan kritikan yang sangat besar. Akhirnya, kini Warner Bros. menyerah, dan ia kembali mempercayakan Jack Snyder, tapi tetap saja, Warner Bros. tidak menyambungkan cerita Jatis Lake versi Jack Snyder ini dengan timeline utama DC Universe. Memang benar-benar sangat disayangkan keputusan itu. Kita tidak bisa menyamakan cara kerja Marvel dan juga DC. DC lebih dikenal fans, karena mereka ini memberikan kebebasan kepada sang sutardara untuk membuat cerita film mereka masing-masing. Jika saja Warner Bros. ini meneruskan konsep seperti itu, maka kegagalan di film Jatis Lake sebelumnya tentu saja bisa diminimalisir. Semoga saja kedepannya Jatis Lake versi Snyder Cut ini akan memberikan kesuksesan besar. Kalau sudah sukses, bisa saja Warner Bros. ini menubah pikirannya untuk membuat film versi Snyder Cut ini nyambung langsung dengan timeline utama. Oke guys, sampai disini dulu pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya pendapat lain, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah dan akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila ada lenscreen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.